Intro Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat malam dan salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus Melempah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua Saya berdoa agar kita semua bersemangat di dalam Tuhan Dalam ibadah online, live streaming pada Kebaktian Rumah Tangga dan Pekan Keluarga Tanggal 4 November 2020 dengan tema Berjalan Bersama Tuhan Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Erna Demusti Putar-Putar SE SSI MM Pendeta Jemaat GKP Tanjung Barat didampingi oleh Majelis Jemaat yang bertugas Kami berharap seluruh jemaat telah mempersiapkan bahan renungan dan tata kebaktian yang telah dibagikan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kami majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Untuk Kebaktian Rumah Tangga Saat ini kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya Bapak yang penuh kasih kami mengucap syukur atas segala penyertaan Walaupun di masa pandemi ini kami gereja Kristen Pasundan di jemaat-jemaat khususnya Masih bisa bersama-sama untuk beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan Baik mereka yang sudah dapat melaksanakan secara on-site maupun online Kiranya Tuhan Engkau menolong kami Dalam pemberataan Alkitab maupun juga perenungannya Kiranya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Baik bagi hambamu yang segala dengan segala keterbatasannya Maupun juga dengan setiap hamba Tuhan lainnya yang mendengarkannya Kiranya ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan Mari Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kami ini Di dalam pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami lakukan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Pembacaan Alkitab kita diambil dari Masmur Pasalnya yang ke-121 ayat 1-8 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Penjaga Israel Nyanyian Ziaran Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Ia takkan membiarkan kakimu koyah Penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Penjaga Israel Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu Di sebelah tangan kananmu Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siap Atau bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau Terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Demikian firman Tuhan Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari Haleluya Sedara-sedara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita memasuki Pekan keluarga Di masa pandemi ini Tahun 2020 Tahun yang tidak mudah untuk kita lalui Ada begitu banyak ketakutan yang kita alami Penyakit Kematian Diberitakan Setiap hari Bukan saja di negeri kita Tetapi juga Di seluruh dunia Dan Hal-hal yang biasa kita lakukan Tidak dapat lagi kita lakukan Bercerang krama Berkumpul Berpergian Tidak lagi sebebas sebelum masa pandemi Tentu saudara-saudara Ini membuat Bukan hanya ketidaknyamanan Tetapi membuat kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa Bahkan ketakutan Ketika ada berita Orang yang kita kenal Orang yang kita kasihi Orang yang kita sayangi Orang yang dekat dengan kita Terpapar Virus COVID-19 ini Bayangan kita Adalah ke depan Kekelaman Dan mungkin kematian Dan kita tidak dapat melakukan apa-apa Begitu pula Situasi yang dialami oleh Bangsa Israel Bangsa Israel Bangsa Israel Ketika digambarkan oleh Masmur 121 Yang merupakan Masmur penjara Yaitu Orang-orang Israel yang melakukan Perjalanan Dari Atau Ke Yerusalem Di perjalanan Di perjalanan Bapak-Ibu sedara Tadi dikatakan Si penjara Memandang Kedepan Melayangkan pandangannya Kesekeliling Ke gunung-gunung Dia berpikir Dimanakah Pertolongan Tuhan Begitu juga Kekeliesaan Terungkap Apa yang akan Terjadi Di balik Gunung-gunung itu Dia tidak tahu Apakah perjalanan Yang dilakukan Akan selamat Sampai tujuan Apakah itu Ke Yerusalem Ataupun Ketika kembali Ke rumah Ke kampung Halaman mereka Mereka tidak tahu Apakah perjalanan Yang mereka lalui Itu akan berhasil Dan selamat Sampai tujuan Bapak-Ibu sedara Saya pernah Mengalami perjalanan Yang seperti ini Perjalanan real Pulang kampung Ke rumah nenek saya Yang berada Di balik gunung Ketika Kendaraan Begitu Kencang Dan kemudian Menanjak Dan menurun Hati Begitu Was-was Dan penuh Kekhawatiran Di pinggir Kirinya adalah Jurang Di pinggir Kanannya adalah Hutan Dan Pegunungan Sehingga Ketika menatap Kesekeliling Ada perasaan Takut Saya Membayangkan Perasaan Takut Seperti itulah Yang diungkapkan Oleh Pemas Tapi Sebagai Umat Tuhan Sebagai orang Yang melakukan Penjara Sebagai bagian Untuk melakukan Penyembahan Kepada Tuhan Pada masa itu Pergi ke tanah Yerusalem Iman mereka Bertumbuh Menjadi kokoh Dan kuat Sehingga Pemasbur bisa Mengatakan Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit Dan bumi Bukan Sekedar Bede Bukan sekedar Itu sih Biasa Tidak Tapi Didasari Bahwa Keyakinan Pertolonganku itu Adalah Dari Tuhan Bapak ibu ingat kan Kalau Kita Fotum Dan salah Kebaktian Ini terjadi Karena Pertolongan Dari Tuhan Sehingga Ketika Berada Di satu Perjalanan Dimana Dikelilingi Gunung Bukan Hanya Dalam Pertolongan Dalam Angan-angan Dan harapan Tetapi Keyakinan Bahwa Tuhan Tidak membiarkan Kakinya Goya Tentu Kalau buat kita Zaman sekarang Gak kebayang Kakinya Goya Itu Kayak Gimana Karena Ada Banyak Kemudahan Walaupun Dalam Masa Pandemi Kita Tidak Perlu Secara Terus Menerus Berjalan Kaki Yang Cukup Jauh Bahkan Berhari-hari Maka Ketika Pemasmur Mengatakan Ia Takkan Membiarkan Kaki Mugoya Itu Sebuah Keyakinan Sebuah Kerinduan Bahwa Tuhan Yang Membuat Dia Menjadi Kokoh Dan Pemasmur Melihat Tuhan Itu Sebagai Penjaga All The Time Sepanjang Waktu Dia Tidak Terlelap Dia Tidak Tertidur Siapa Itu Tuhan Lah Penjagamu Tuhan Lah Naunganmu Di Alkitab Bahasa Indonesia Tulisannya Huruf besar Semua Yang dimaksud Adalah Tuhan Yehaw Weh Yang kemudian Ditambah Huruf vokal Menjadi Yahweh Atau menjadi Yehovah Tuhan Yang kita Kenal Oleh Yesus Kristus Disebut Sebagai Bapak Pencipta Alam Semesta Tuhan Yang adalah Bapakku Kata Tuhan Yesus Dan Bapak Kamu Itulah Tuhan Yang dimaksud Dalam Kitab Masmur Maka Perlindungan Tuhan Itu Menyeluruh Baik Siang Maupun Malam Jadi Ketika kita Menghadapi Masa Pandemi Saat Ini Sudara-sudara Kita Diajak Untuk Mengingat Bahwa Tuhan Yang Menolong Kita Bahaya Yang Sedang Mengintip Kita Bahkan Kalau kita Kehilangan Orang-orang Yang kita Kasihi Oleh Karena Virus Covid-19 Ini Kita Punya Keyakinan Kita Punya Kekuatan Oleh Karena Pertolongan Tuhan Bagaimana Dengan Dampak Yang lain Dampak Ekonomi Ada Begitu Banyak Orang Yang Saat Ini Mengalami Kehilangan Pekerjaan Ada UMKM Usaha Kecil Para Pedangang Yang Terpaksa Harus Menggulung Tikar Toko Sayur Langganan Saya Tidak Laku Jualannya Kalau Saya Belanja Minggu Depan Saya Ke Toko Itu Lagi Barang Yang Dijual Barang Yang Sama Dan Hampir Kering Ketika Saya Tanya Bang Tidak Bisa Belanja Baru Lagi Iya Bu Tidak Ada Yang Belanja Begitu Juga Orang Orang Lain Ketika Saya Telepon Bapak Saya Mengganggu Waktu Bapak Saya Sudah Tidak Kerja Ada Situasi Situasi Yang Berat Yang Sedang Kita Hadapi Bersama Sama Saat Ini Apakah Itu Akan Menghilangkan Rasa Ketakutan Kita Ketika Kita Bersama Sama Betul Bapak Ibu Ketika Kita Merasa Bahwa Kita Sedang Bersama Sama Dengan Orang Yang Mengalami Situasi Yang Merat Atau Orang Yang Peduli Orang Yang Empati Dengan Keadaan Kita Kita Merasa Dikuatkan Apalagi Ketika Kita Tahu Orang Itu Dengan Semantiasa Mendoakan Kita Membawa Segala Pergumulan Yang Sedang Kita Rasakan Itu Kepada Tuhan Dan Mengajak Kita Berdoa Mengajak Kita Percaya Bahwa Tuhan Itulah Satu-satunya Penolong Hidup Kita Bapak Ibu Sedara Ketakutan Yang Sedang Kita Alam Sedikit Memudar Dan Berganti Kepada Harapan Bahwa Ada Orang Yang Begitu Mengasihi Kita Ada Orang Yang Begitu Peduli Dan Ada Tuhan Yang Memberikan Jalan Keluar Kepada Kita Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Maka Kalau Di dalam Perjalanan Kehidupan Kita Menuju Tanah Perjanjian Yaitu Tanah Dimana Kita tinggal Bersama Dengan Tuhan Ada Yang menyebutnya Firdaus Ada Yang menyebutnya Surga Tapi Yang jelas Kita akan Tinggal Bersama-sama Dengan Tuhan Dan Kita Tahu Bahwa Saat Kita Mengalami Kesulitan Demikian Ada Tuhan Yang Menolong Kita Dan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Dan Kita Mampu Melewati Masa-masa Sulit Terutama Bagi Warga Gereja Kristen Pasunan Terutama Bagi Jemaat Di Tanjung Barat Tuhan Menolong Kita Amin